Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di youtube channel aku Nur Mwamaro Oke guys, di video kali ini aku bakal Nge-share ke kalian tentang seputar Kartu Prakerja yaitu sertifikat Nah, buat teman-teman yang sertifikatnya belum Turun di laman dashboard masing-masing Atau rating dan ulasannya masih belum Diklik juga, udah lebih dari 5 hari Maka teman-teman harus melakukan Hal ini, nah simak aja Video aku sampai habis tanpa skip Supaya teman-teman semuanya paham dan mengerti Dan buat kalian yang baru join Atau baru gabung di youtube channel aku Lalu belum subscribe youtube channel aku Yuk bantu support dan dukung Youtube channel aku terlebih dahulu Caranya gampang banget, teman-teman tinggal Tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol Notification loncengnya, supaya teman-teman Tidak ketinggalan untuk video terbaru dari aku Ataupun informasi-informasi Seputar kartu prakerja yang insya Allah Akan bermanfaat untuk teman-teman Semuanya, karena untuk beberapa Hari ke depan, aku akan selalu upload Seputar kartu prakerja Untuk teman-teman semuanya Yang pastinya insya Allah Akan bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan pastinya akan mudah dimengerti Untuk teman-teman semuanya Oke simak aja videonya sampai habis Let's go Oke teman-teman, pastikan kalian sudah menyelesaikan pelatihan yang kalian beli ya Misalkan kalian membeli pelatihannya di baking world Tentang masak atau membuat kue apapun Nah pastikan kalian sudah menyelesaikannya 100% ya Tahap pertama, agar sertifikat muncul di dashboard adalah Kalian memberi penilaian di laman pelatihan yang kalian beli Yang kedua, kalian memberi ulasan di laman pelatihan yang kalian beli Jadi intinya nomor 1 dan nomor 2 ini Kalian memberi rating dan ulasan di tempat pelatihan yang kalian beli Entah itu di baking world, entah itu di skill academy Ataupun dimanapun ya Dan lain sebagainya itu kalian wajib memberi rating dan ulasan Agar sertifikat dashboard akan muncul otomatis ke laman dashboard kalian masing-masing Karena pihak manajemen prakerja akan meneliti Sesuai dengan pelatihan yang kalian beli Apakah sudah selesai Lalu nantinya akan turun sertifikatnya ke dashboard kalian masing-masing Lalu kalian memberi rating dan ulasan di dashboard kalian masing-masing Jadi teman-teman tinggal nunggu aja rating dan ulasannya itu sampai bisa di klik Terus untuk sertifikat pasti akan turun otomatis di dashboard ya Jadi mohon bersabar untuk teman-teman semuanya Karena manajemen prakerja itu pastinya bukan mengurus 1, 2 atau 3 orang ya Tapi ratusan ribu Dan sertifikat akan muncul secara otomatis Kurang lebih paling cepat 3 harian Ada juga yang paling lama itu 7 sampai 10 hari Jika sudah melebihi dari 7 atau sampai 10 hari Sertifikat belum muncul juga Atau rating dan ulasan masih belum bisa di klik Teman-teman bisa menghubungi kontak senter yang aku berikan ini ya Jadi teman-teman pilih sesuai teman-teman membeli pelatihannya itu dimana Misalkan teman-teman membeli pelatihannya di Tokopedia Teman-teman bisa hubungi nomor kontak senter ini ya Atau kalian membeli pelatihan di Bukalapak Kalian bisa menghubungi ke kontak senter ini ya Lalu jika teman-teman membeli pelatihan di sekolahmu Maka bisa menghubungi kontak senter disini ya Atau teman-teman membeli pelatihan di Pijamahir Teman-teman bisa langsung kontak senter disini ya Lalu jika teman-teman membeli pelatihan di pintar ya Teman-teman bisa kontak langsung ke kontak center yang disini ya Atau teman-teman membeli pelatihan di kemneker Teman-teman bisa langsung kontak center di sebelah sini ya Jadi tadi adalah nomor kontak center yang bisa teman-teman hubungi Jika sertifikat belum turun dalam waktu lebih dari 7 hari jam kerja Jadi Sabtu Minggu tidak dihitung ya teman-teman 7 hari itu 1 minggu tidak dihitung Berarti kalau misalkan dari hari Senin teman-teman belum turun sertifikatnya nih sampai selasa depan Itu teman-teman boleh langsung kontak center atau email Pokoknya hubungi langsung pihak dari pelatihan yang teman-teman beli ya Dan untuk teman-teman yang masih bingung kak apakah setelah pelatihan diwajibkan mengikuti zoom Jadi gini ya teman-teman aku ingatkan sekali lagi Jadi jika teman-teman membeli pelatihan yang durasinya lebih dari 6 jam itu tidak apa-apa Tidak mengikuti zoom Atau jika teman-teman pelatihannya sudah 100% Terus mendapatkan sertifikat dari backing word Jadi selanjutnya teman-teman tinggal menunggu sertifikatnya turun secara otomatis di dashboard Laman kalian masing-masing ya Terus sambil menunggu rating dan ulasannya itu bisa di klik Oke teman-teman cukup sekian untuk video aku kali ini Semoga di video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya ya Atau menjadi solusi untuk teman-teman semuanya yang masih bingung Apakah wajib mengikuti zoom atau tidak Nah buat teman-teman yang baru gabung atau baru join di youtube channel aku Lalu belum subscribe youtube channel aku Yuk bantu support dan dukung youtube channel aku Caranya gampang banget Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol notification loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Untuk video terbaru dari aku Atau informasi-informasi terbaru seputar kartu prakerja Yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Karena untuk beberapa hari ke depan Aku akan selalu upload seputar kartu prakerja Dan insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke untuk teman-teman Jika kalian menyukai video aku ini Kalian bisa kasih like ya Dan jangan lupa like video-video aku yang sebelumnya juga Dan boleh bantu share di sosial media manapun See you next my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye